Hai seandainya kamu merasakan jadi aku Halo assalamualaikum kembali lagi bersama saya tentunya di channel Bungasti Oke disini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat teks berjalan seperti yang ada di video tadi yang kayak ada karaoke karaoke nya Oke langsung saja kita ke step by step nya disini kita hanya membutuhkan satu aplikasi yaitu aplikasi Kain Master langsung saja kita masuk ke aplikasinya pertama kita tekan tanda plus atau project kosong kita pilih media kita buat dulu background nya nah disini saya coba buat background nya yang ini setelah itu centang kita panjangkan durasinya nah teman-teman disini gambarnya akan masih bergerak-gerak tuh nah jadi biar supaya diam kita tekan yang ini kita pilih sama dengan Oke gambarnya sudah tidak bergerak lagi lalu untuk selanjutnya kita masukkan lagunya disini saya mencontohkan lagu didika coba kita putar gimana saat lagunya punya disitu kita masukkan teksnya ada sini sekarang kita coba kita coba oke selanjutnya untuk teks ini kita buat kita ganti fontnya disini bebas menggunakan font yang mana terserah teman-teman disini saya coba menggunakan yang ini saja kita atur letaknya oke setelah itu teman-teman tekan tanda titik tiga duplikat teksnya kita copy lalu selanjutnya tekan yang diatas kita tekan teks yang diatas lalu kita pilih animasi masuk kita cari buruk-buruk lalu lalu untuk selanjutnya tekan yang ini kita lepaskan caranya oke setelah pas kita ganti warnanya ini saya coba buat warna merah kita coba putar oke disini kan belum jalan teman-teman ini kita buat kedepankan oh masih cepat sekali kita panjangkan dulu durasinya lalu kita pilih animasi masuk kita perlambat nah ini mungkin pas coba kita putar dulu oke disini bisa kita potong biar tidak terlalu kepanjangan oke selanjutnya teks sama caranya seperti yang tadi kita ganti fontnya dulu caranya sama ya teman-teman seperti yang tadi juga kita copy kita tekan yang diatas kita animasi masuk huruf demi huruf selanjutnya lalu untuk warna oke kita putar dulu kita perlambat karena masih terlalu cepat oke teman-teman seperti itu caranya sangat mudah bukan disini nanti teman-teman bisa mengganti backgroundnya ataupun misalnya membuat membuat videonya yang belum ada liriknya teman-teman bisa pakai itu karena disini saya hanya mencontohkan pakai backgroundnya saja oke teman-teman sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tekan like subscribe share bila videonya bermanfaat salam dari saya terima kasih terima kasih